Halo semuanya kembali lagi di video kami kali ini kita akan mereview mercedes-benz e di e240 w kodenya w211 dulu kita udah ikhlas yang w124 ini w2112 generasi setelah yang sebelumnya w124 kita buka Oke masih ini ini buat headlamp washer ya jadi buat menjemprot lampu kalau lampunya kotor problem di bawah sini lampu-lampunya ini udah proyektor desain di sini lampu-lampunya ciri khas ikhlas ya mulai dari w210 lampunya dua cluster sampai generasi keberapa itu masih dua cluster dan ciri khas mercedes-benz zaman dulu ya mercedes zaman zaman dulu itu sebenarnya ini Chrome ceklas mercedes-benz zaman dulu grillnya ikut keangkat pemersi-mersi modern kan agennya ikut ke bawah jadi hati-hati takut ke bentok grill dua eh kapasitas hidrolik dua-duanya mesinnya sesuai namanya ya 240 berarti 2400 cc karena mercedes-benz zaman dulu itu belum belum menggunakan turbo jadi mesin nama sesuai mesin sesuai nama ini dia ataupun ke model ABS nya jadi mesinnya penuh banget ya 2400 cc harganya 185 juta atau di trezno motor udah list chrome nya juga baletnya ini menggunakan A2 profil pan 245 40 jtr 19 rin 19 pinci ini varian avant-garde pion ada sendis pion penidah ases mati juga ada apa ya tombol atau ada mekanisme tersendiri balik kakang pintunya nggak di black di chrome gelap ya ini blackout dan disini panoramik rupiah panoramik mobil ini berasal orang kaya lama banget Aduh ini layarnya ya ini speedometer nya ini jam-jam analog nya disini ini full gauge terus terus eh takometer nih tengahnya MID terus temperatur mesin auto disini panel kayu ini buat headlamp bosher ini pengaturan lampu ini parking back disini tadi cirkas mercy ya jadi untuk kalau parkirnya ngerem nya disini rilisnya disini di bawah kaki transmisi metrik terus ini ada memory sheet nya joklah elektrik terus eh elektrik retrack elektrik mirror airbag airbag ini buat telepon mid ini buat mid tombol-tombolnya lain sama ini kecepatan digital dan sebagainya buat telepon dan polom setirnya setirnya teleskopinya udah elektrik nih lalu ini buat krus kontrol lalu ini buat sen eh pengaturan sen ya pengaturan ya pengaturan weper dan lalu ini buat telepon tombol telepon kejun on desk kaya gini ya ini basing input tab lho ini masih ada asbak nya socket lector lu transmisi metrik start stop engine nya disini canggih keren loh ini dimaksinya ini AC AC ya belum digital 2 jam tapi udah ada angka-angkanya canggihnya ini kalau ada laci kecil laci dua step bisa dikunci juga spion auto dimming ini pembuka atap bedak sunroof ini lampu belakang nih nah terus di lampunya tutupnya perlahan loh ini terang nyalain dan matinya perlahan retup juga dilapis butru dan disini ada lampunya juga ya sama ini ESP pas indikator passenger airback off ini buat lipat ini headrest penumpang belakang ini power door lock aja penyimpanan aja penyimpanan nya ya kerennya mobil mobil mewah zaman dulu ya ini ada HPnya harusnya tapi ya HPnya udah mungkin udah rusak ya di bawah ini ada penyimpanan 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 juga power window ini pembuka bagasi ini pembuka bagasi ini perwinter kalau auto window lock ini juga karet ini soft touch di sini ini soft touch di sini kulit di sini blue drew ini juga kulit ada jatuh tulisan Mercedes Benz dan di sini di sini ada sebab di pintu penumpang ada foot panel terus ini bisa dinaik turunkan untuk dukungan Hai seatbelt driver hand hand clip bisa dilipat ini juga ketika bisa membuka dan akan lampu nieuw kamu bacanya belakang individual dan bisa diterangkan dan retupin harusnya disini disini harusnya ada belakang sini Oh ternyata belum ada tiranya terus disini ada laci penyimpanan dan dua buah cup holder diamres kusi belakang sini ada kontrol AC ini untuk lombar supportnya belum ya cuma maju mundur dan recliningnya sama addressnya yang udah elektrik disini juga ada power outlet dan penyimpanan sini ada seatback pocket ini juga terpoket power window kulit-kulit soft touch untuk ini lampu belakangnya seperti ini udah ada udah LED LED loh ini ini 240 AMG element stop lamp disini dari deboker dan ada antena belakang ini buat pelipatan kursinya kursi belakang ini buat akses ke banseret ini bukan banseret ini mendulkit lah ya ini lampu bagasi ini penyimpanan sumrah ini dia untuk pelipatan nah ini seperti ini bagasinya untuk untuk posisi headrest ini kayak itu ya buat apa namanya sular panen aku nggak tahu ini oke sekian video kami kali ini jangan lupa like share dan subscribe terima kasih telah menonton dan sampai jumpa